Halo teman-teman RDIY, saya Ana dari Semarang. Mumpung pas lagi di Jakarta, saya coba ke SMA 5. Waktu di SMA 5, saya menanyakan ke Pak Haji, apakah anak saya yang sudah diterima di sekolah terbaik perguruan tinggi di Jakarta, bisa nggak untuk diterima lagi, karena waktu tes bulan Oktober, dan sudah ada info bahwa anak saya sudah diterima, tapi saya tidak mengiakan. Kenapa? Karena memang saat itu anak saya sedang mengalami cedera di sekolahnya, bahkan kakinya sampai terkena ACL di lututnya dan itu putus. Nah, tapi saat ini anak saya tetap menanyakan hal itu, sehingga saya coba tanya ke Pak Haji kembali. Nah, kenapa juga saya nggak memutuskan? Karena memang saya ngomong tidak punya uang untuk membayarkan sejumlah 60 juta. Nah, waktu Pak Haji bilang bahwa coba saja besok Senin, mungkin kamu coba nego lagi ke sekolah tersebut. Dan diajarin Pak Haji untuk membacakan atau kita mengucapkan atas berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, karumah dan wasilah anak-anak yatim RDI Bogor. Anak saya namanya ini bisa diterima di sekolah terbaik perguruan tinggi swasta di Jakarta dan masih bisa diperpanjang untuk daftar ulang serta uang pasti ada. Nah, hari Senin sekitar jam 12 atau sebelumnya, waktu itu saya lagi meeting di Bogor. Pihak sekolah tersebut menelpon ke HP saya. Tapi karena saya sedang meeting, saya nggak angkat karena HP sedang silent. Kemudian, sekolah menelpon ke HP suami saya untuk memberitahu bahwa daftar ulang untuk anak bapak tersebut segera diajukan. Nah, itu kan luar biasa ajaran Pak Haji. Jadi, kami berdua hanya meyakini dan mempercayai bahwa ajaran Pak Haji oke. Dan itu tidak sampai 24 jam, kami pun juga berucap hanya beberapa kali saja. Begitu testimoni saya. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa di video selanjutnya.